Halo semua, hari ini kita akan membahas buku Matematika untuk SDMI kelas 4 yang seri 1 penerbit Mas Media Mari kita buka bukunya di alaman 144 yang judulnya Penilaian Tengah Semester Genap bagian A beri tanda silam pada jawabannya yang tepat Nah nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini gambar di atas termasuk segi banyak yaitu jawabannya B, segi 5 nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini banyak sudut pada segi banyak di atas ada kita lihat ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi jawabannya ada C, 6 kemudian nomor 3 berikut ini segi banyak beraturan kecuali berarti yang tidak beraturan kita lihat disini ya B, C, D nah yang tidak beraturan itu yang C karena dia bentuknya garis lengkung nomor 4, berikut ini bukan merupakan segi banyak yaitu udah pasti jawabannya yang A karena disitu ada garis lengkung sedangkan yang lainnya tidak kita lihat nomor 5 bingkai foto berbentuk persegi memiliki luas 361 cm2 panjang sisi bingkai foto adalah kita buat dulu tadi luasnya 361 cm2 kemudian yang ditanya panjang sisi yaitu caranya akar pangkat 2 dari 361 dan jawabannya 19 cm jadi kita lingkar yang D kita lanjutkan nomor 6 keliling segitiga sama sisi yang panjang sisinya 29 cm adalah ini gambar segitiga sama sisi dimana ketiga sisinya ini sama panjang yaitu tadi ukurannya 29 cm karena ketiganya sama kita langsung masukkan rumusnya langsung kita kalikan dengan 3 jadi 3 x 29 cm jawabannya 87 cm yang A nomor 7 luas lapangan sepak pola yang berbentuk persegi panjang adalah 156 m2 jika panjangnya 12 m maka kelilingnya adalah jadi begini gambar persegi panjangnya dimana diketahui luasnya 156 m2 dan panjangnya 12 m dan lebarnya tidak diketahui yang ditanya adalah yang ditanya adalah keliling kita terlebih dahulu harus menentukan atau mencari panjang dari lebar jadi cara mencari lebar yaitu luas dibagikan dengan panjang 156 x 12 jadi lebarnya 13 m setelah itu kita akan masukkan rumus keliling 2 x panjang tambah lebar yaitu 2 x panjangnya tadi 12 m lalu ditambah lebar yang kita cari 13 m jadi 2 x 25 m sehingga jawabannya 50 m jawabannya ada di B kita lanjut nomor 8 perhatikan gambar berikut ini ada gabungan dari 2 buah bangun kita gambarkan sekali lagi selamat mencari kita coba bikin sekat atau kita bagi 2 bangun tersebut ini bangun pertama dan ini bangun kedua jadi kita lihat dulu ukurannya untuk bangun pertama ini 12 kita kurang 4 jadi tinggal 8 ya bagian atas kemudian kita lihat yang sisi kiri sisi kanan tadi 10 kemudian dikurangi dengan 2 jadi sisi yang paling kiri ini 8 cm setelah kita dapat ukurannya kita akan cari luas untuk bangun yang pertama bangun yang pertama berarti bangun persegi yaitu 8 cm dikali 8 cm yaitu hasilnya 64 cm kuadrat kemudian luas bangun kedua itu panjangnya 10 dan lebarnya 4 jadi 10 dikali 4 hasilnya 40 cm kuadrat lalu kita mencari luas gabungan kita jumlakan 64 ditambah 40 hasilnya 104 cm kuadrat jawabannya yang D kemudian kita buka halaman 145 kita lanjutkan nomor 9 perhatikan gambar berikut ini ada gambar persegi ABCD keliling persegi tersebut adalah nah untuk mencari keliling persegi kita masukkan rungus keliling itu 4 dikalikan dengan sisi yaitu 4 dikali sisinya 19 cm jadi jawabannya 76 cm yang D kemudian nomor 10 suatu persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 7 cm luas persegi panjang tersebut adalah A rumus untuk mencari luas persegi panjang panjang dikali lebar berarti 12 cm dikali 7 cm hasilnya 84 cm kuadrat jadi jawabannya yang A kita lihat nomor 11 cm panjang alas segitiga dan tingginya 27 cm luas segitiga siku-siku tersebut adalah kita gambarkan dulu segitiganya nah ini segitiga berbentuk siku-siku dimana alasnya 18 cm kemudian tingginya 27 cm untuk mencari luas kita masukkan rumus luas segitiga yaitu alas dikali tinggi per 2 dimana alas 18 cm dikalikan dengan tinggi 27 cm per 2 ini 18 dengan 2 bisa kita coret 18 bagi 2 hasilnya 9 jadi 9 dikali 27 hasilnya 243 cm kuadrat jawabannya itu yang C kemudian nomor 12 garis berpotongan terdapat pada gambar kita lihat mana garis yang berpotongan yang A ini bukan garis berpotongan kemudian yang B ini AB dengan CD ini merupakan garis sejajar lalu yang C ini CD dengan AB ini saling berpotongan berarti jawabannya yang C demikian video pembahasan hari ini nantikan video pembahasan berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati